senyumnya duhai manis sekali membuat pria setengah mati matanya oh dimulai pak gile lu Halo gimana kabarnya ketemu lagi dengan Nabi ya sekarang ini kita membicarakan tentang update-an yang paling baru dari PCSE2 ya karena untuk update-annya ini juga terbilang sangat oke sekali terutama untuk kalian yang hanya meng-update saja tapi tidak tahu ya kira-kira perubahannya apa saja Oke langsung kita simak saja bareng-bareng biar videonya tidak panjang-panjang terus kumiki weh hehehe ampun Oke yang pertama langsung kita bahas di Torch Party update SDL2 to 2.264 ya update-an PCSE2 yang meng-update SDL2 nya yang paling baru ini itu pun juga berpengaruh pada performance PCSE2 yang sebelumnya untuk kalian ya yang mengalami ada permasalahan nge-freeze-nya ini pun juga bisa disembuhkan tro ini pun juga kabar bagus lah ya Oke yang selanjutnya di game DB Fixed WRC 4 card discoloration ini pun juga memperbaiki grafik yang bermasalah bisa kalian lihat yang sebelumnya di spoiler nya ya ataupun juga dari sayap belakangnya itu ada pewarnaan hijau nya ya sekarang ini pun juga sudah disembuhkan jadi tambah oke saja Pak Tumigil tidak kalah yang lainnya salah satu game yang terbilang apa ya game terkenal lah bahasanya ya yaitu di game Rock Galaxy yaitu Rock Galaxy karakter fix ini pun memperbaiki karakter ya yang ada di dalam Rock Galaxy mungkin untuk kalian yang masih belum tahu ya ini pun juga kabar yang lumayan bagus buat kalian yang menyukai game-game seperti Final Fantasy lah ya tapi tak sarankan kalian bermain game ini Pak sangat keren sekali ya persaingan ataupun juga persaingnya Final Fantasy zaman dahulu gile sekarang sudah aman karakternya yang bermasalah kemudian di Swap UI Jack Games CRC Hook 4 CPU Spread Render ya ini pun juga memperbaiki masalah grafik ya tepatnya yang ada di airnya bisa kalian lihat yang sebelumnya airnya itu seperti ada sekatannya Pak ya sekarang ini pun juga sudah disembuhkan jadi sangat aman sekali kemudian di GSHW resize RT use larger source ini pun juga memperbaiki permasalahan grafik yang sangat rusak sekali Pak ya ini pun bisa kalian lihat ya di game Armor Core 3 dan juga Silent Land ya untuk permasalahan grafiknya ataupun juga teksturnya itu rusak sekali ya bisa kalian lihat apa ya karakternya Pak sangat hancur sekali kalau sekarang ini pun juga sudah disembuhkan Pak jadi sudah aman lah bahasanya ya terus kemudian di Armor Core Nexus ini pun juga ada permasalahan grafik di boosternya ya ini bisa kalian lihat tuh nggak enak dipandang Pak ya sekarang ini pun juga sudah aman dan juga sudah terkendali ini pun juga adalah kabar bagus untuk kalian yang menyukai game-game Armor Core kemudian di CDVD at missing TOC information kalau misalkan tak lihat ya dengan kabar dan juga tulisan dari developernya seperti pada saat nge-swap ya ataupun juga pergantian disk yang sebelumnya mungkin untuk monsternya tidak sama ya dan sekarang ini pun juga sudah disembuhkan sangat oke sekali ya yang dicontohkan di game ini adalah game Monster Ranger ya Omega lah pokoknya kalau kalian mengalami masalah ngelot game yang banyak disknya ya kalian coba saja siapa tahu juga sudah disembuhkan ya oke lanjut di game DB Ratchet & Clank 1 dan 2 ya ini pun juga ada permasalahan yang sebelumnya ya ada permasalahan broken dari grafiknya bisa kalian lihat di gambar yang sebelumnya pada saat di menu utamanya kalau nggak salah ini ya gamenya itu langsung menciut droh menciut di pojok atas sendiri ya kan bisa kalian lihat itu kalau sekarang ini sudah aman dan juga sudah sangat oke sekali kalau kalian bermain game Ratchet & Clank 1 dan 2 ya terus kemudian alah males pak main gamenya soalnya seperti ini grafik yang bermasalahnya nah oke kalian harus kembali lagi ya kalian coba saja sudah ada kemajuannya ini pun juga ada penampakan baru yaitu di kiti add a new light themes and cobalt themes fix ya ini pun juga ada penambahan tema yang baru ya ini bisa kalian lihat emm bagaimana ya serasa rame intro kalau kalian menyukai tema-tema yang model-model rame seperti ini ya ya sekalian update saja versi yang paling baru ada di menu settingan PCSX2 yang paling baru tepatnya kalau nggak salah ada di general ya bukan di settingan individunya kalian coba saja yang bertuliskan temanya pizza ya oke lanjut lagi di GSDX11 Fixed Incorrect UBO 4P8 Conversation ini pun juga memperbaiki permasalahan ya yang dicontohkan disini adalah di game balapan yaitu di game Borno 3 Domination kalau nggak salah ya lupa-lupa ingat soalnya tapi juga sudah mencobanya ya dan juga bermain di tepatnya game apa ya di game Need for Speed Bot Pursuit 2 pak pada saat bermain kaget ngeruh loh kok jadi gini untuk mobilnya yang berasa kecil gitu lah ya seperti ini nah dan ternyata memang ada permasalahan updateannya dan sekarang ini pun juga sudah disembuhkan kecil banget pak mobilnya oke ya kalian coba saja kalau kalian bermain game balapan ya terus kemudian ada permasalahan mobilnya kecil kalian update sudah sembuh nanti bakalan tak coba di Need for Speed Bot Pursuit 2 pak mau melanjutkan lagi omigge hehehe hehehe gililu tidak disitu saja itu pun juga memperbaiki permasalahan grafik teks ya di banyak game seperti yang kalian lihat di gambar teksnya ini ada apa ya ada hijau-hijunya terus hijau-hijau muda terus juga untuk permasalahan grafik di beberapa game ini pun juga sudah disembuhkan dan juga sudah aman pak ya omigge kemudian di game DB juga di Various Fix ini pun juga untuk sekarang ya di Various Fix yang sekarang ini memperbaiki permasalahan cahaya ya bisa kalian lihat yang sebelumnya cahayanya hanya seperti bulan saja bulan purna mander hehehehe kalau sekarang ini sudah lebih terang lah bahasanya tampak keren pak ya jadi berasa saja kalau ada sinar mataharinya gililu kemudian di GSHW check what channel is being read during a possible split shuffle ya ini pun juga memperbaiki game yang terbilang game yang terkenal seperti yang bisa kalian lihat ya game 50 cents yang sebelumnya ada permasalahan grafik background yang warna hijau ataupun juga kayak green screen ya kalau sekarang ini pun juga sudah aman dan juga sangat oke sekali pak the best kalau kalian bermain game ini terus kemudian ada permasalahan seperti yang ada di sini waktunya kalian kembali lagi ya ataupun juga pada saat bermain terus kemudian tamat ya kalian lanjutkan saja kalian ulangi saja biar tambah nyaman bermainnya ini pun juga ada kabar ya terbilang ya terbilang ya terbilang ya karena untuk sekarang PCSX2 itu sudah tidak ada pilihannya AVX2 ataupun juga di SSE4 kalau kalian menginstall pada saat pertama kali ya di versi 1.7 pasti masih ada AVX2 dan juga SSE4 kalau sekarang ini sudah menghilang jadi hanya satu pilihan saja ya tidak ada pilih kasihnya untuk sekarang ini oke jadi itu adalah informasi yang paling baru selama kurang lebih beberapa hari ini ini api bahas karena untuk update nya juga terbilang lumayan oke dan juga sangat keren sekali kurang lebih seperti ini pokoknya jangan lupa di like di subscribe notifikasi dinyalakan biar tidak ketinggalan informasi informasi seperti ini sampai ketemu di video selanjutnya yuk